Hujan dengan intensitas tinggi menggoyor Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara mengakibatkan ratusan rumah warga di tujuh kecamatan terendam banjir. Selain rumah, jembatan penghubung juga putus diterjang banjir. Sejumlah kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara yang terdapat banjir di antaranya kecamatan Galela dan kecamatan Loloda Utara. Sementara itu di kecamatan Kau, ada sekitar lima desa yang terendam banjir setinggi satu meter yang menggenangi ratusan rumah warga. Hingga kini tim BPBD bersama dengan TNI PORI masih melakukan evakuasi terhadap warga yang terkena dampak banjir. Belum diketahui jumlah data pengungsi akibat banjir, namun saat ini petugas masih melakukan pendataan. Selain itu banjir juga menegelamkan sejumlah kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, namun hingga saat ini belum ada data resmi terkait jumlah dan korban jiwa. Dari Halmahera Utara, Ismail Sanghaji, ANYUS melaporkan.